Oke kawan terima kasih sudah datang dan mengklik video saya Di video kali ini saya akan serata berbagi Bagaimana salah satu perawatan rutin saya dalam tanaman aglonema ya kawan Karena tanaman aglonema ini terkenal sebagai tanaman ratu daun Jadi daunnya pun ini perlu kita bersihkan Dan kapan waktu pembersihan tanaman aglonema kawan Itu saya tidak bisa memastikan atau bisa bilang satu minggu sekali, dua minggu sekali, tiga minggu sekali tidak bisa kawan Karena kalau saya pun patokannya tidak mingguan Tapi kalau saya patokannya adalah seperti ini kawan Daunnya ini kita pegang-pegang Dan apabila sudah ada kotoran seperti ini kawan Ini berarti daun kita ini sudah kotor Dan kutikula dan stomatanya pun sudah tertutup Jadi perlu kita bersihkan Jadi saya tidak ada patokan mingguannya kawan Tapi tergantung dari kondisi dari daun ini Dan apa itu kutikula dan apa itu stomata kawan Kutikula adalah lapisan tipis yang ada di kulit daun Kalau di manusia itu adalah kulit aria kawan Jadi kalau di tanaman aglonema itu namanya kutikula Kutikula adalah lapisan minyak tipis Lapisan lilin atau minyak tipis yang ada di permukaan dan bawah daun kawan Dan stomata adalah bagian daun yang membantu proses fotosintesis kawan Stomata itu letaknya di bawah daun seperti ini Jadi makanya itu kenapa harus kita bersihkan kawan Karena kalau tidak kita bersihkan Kotoran-kotoran ini bisa dari bekas pesticida Atau bekas pupuk Atau dari kotoran-kotoran yang penerbangan itu bisa hingga ke sini kawan Dan bisa mengganggu stomata dan kutikula tanaman kita Dan apa saja yang saya butuhkan untuk membersihkan daun aglonema kawan Di sini saya bilang saya cuma memakai dua jenis Yaitu neem oil atau neemba oil dan vitamin B1 Saya jelaskan dulu kawan Nimba oil ini adalah minyak dari pohon nimba ya kawan Jadi ini minyak dari daun dan biji nimba Ini berarti organik ya kawan Jadi aman untuk tanaman kita Ini merupakan untuk memberantas hama dan jamur pada tanaman kesayangan kita Dan bagaimana cara memberantas hama dan jamur kawan Jadi untuk tanaman untuk minyak nimba ini Untuk memberantas hama dan jamur itu Dia tidak membentuk hama dan jamurnya kawan Tapi dia itu Itu mengganggu siklus makanan dan pertumbuhan dari hama dan daun tersebut Jadi apabila ada hewan-hewan kecil lainnya yang berguna untuk tanaman kita Itu pun masih bisa bertahan kawan Jadi dia tidak membunuh Jadi aman untuk kita Jadi ini bisa dibilang pesticida dan insecticidanya kawan Tapi yang alami organik Dan yang kedua vitamin B1 Sudah banyak dijelaskan di channel-channel yang lain Fungsi vitamin B1 ini apa Dan sedikit saya tambahin apabila ada kawan-kawan yang belum tahu Fungsi dari vitamin B1 ini adalah untuk membuat daun kita lebih Daya tahan daun kita lebih tahan terhadap hama dan penyakit Fungsi yang kedua adalah untuk membuat daun kita lebih lebar dan berwarna cerah ya kawan Caranya ini cerah daun alami bukan cerah daun plastik Seperti obat-obat kimia yang lain Makanya saya pakai dua buah ini Dan ada satu lagi yang biasa dipakai oleh senior-senior aglonema Yaitu sabun cuci bearing sunlight kawan seperti ini Dan untuk saya pun Saya Tidak apa Tidak bisa melarang maupun tidak bisa merekomendasi sunlight Karena saya pun dulu pakai sunlight pun hasilnya bagus Cuma bedanya adalah Kalau pakai sunlight dengan dua bahan ini Bedanya karena sunlight ini mengandung bahan aktif surfaktan kawan bisa dilihat ini Surfaktan Jadi padahal bahan surfaktan ini adalah salah satu bahan yang bisa untuk mengelupas minyak-minyak kawan Apapun jenis minyaknya bisa dilihat Waktu kita cuci piring Piring kita kotor dengan minyak yang lama Membantel apa Sekali kita cuci dengan sabun cuci piring Minyaknya langsung hilang Itu karena bahan surfaktan ini kawan Makanya Makanya kenapa saya Sekarang berlari kedua ini Karena dengan kalau kita sering mengelup daun kita dengan sabun cuci piring yang mengandung surfaktan ini kawan Nanti malah bisa menghilangkan lapisan kutikula yang saya jelaskan di awal tadi Yaitu lapisan yang melindungi daun Lapisan tipis yang melindungi daun Kalau sering kita cuci dengan surfaktan nanti akan hilang Dan bisa mempengaruhi kondisi kesehatan daun kita Dan saran saya sih Ini masih bisa dipakai kawan Sunlight ini Tapi dengan Durasi itu sebulan sekali kawan Jadi tidak terlalu Berbahaya bagi Tanaman kita Kalau kita pakenya sebulan sekali Sudah cukup penjelasan saya mengenai bahayanya kawan Sekarang kita mengenai prakteknya Atau dosisnya Untuk dosis dari Minyak nimba atau nimba oil dan vitamin B1 Pun ini Sangat sedikit kawan Dengan cakupan air segini Ini pun Bisa dipakai 10 sampai 20 Pohon tergantung dari Jumlah dan Lebar pohon kita Dengan dosisnya itu cuma Seuplit kawan Ini saya pakai sendok teh Itu kebanyakan Jadi cuma seujung sendok teh kawan Untuk 10 sampai 20 pohon Tidak perlu banyak-banyak Kita mengikuti dosis saja Nimbak oilnya pun cuma seupri kawan Segini saja Lalu bagaimana aplikasinya ke tanaman kawan Aplikasinya adalah sebagai berikut Kita tutup dulu Yang pertama tanaman kita semprot dulu kawan Kita semprot sampai komoh-komoh atau sampai basah Di daun dan batangnya Baik bagian atas daun yang mengandung kubikula tadi Maupun di bawah daun Yang ada stomata dan kubikulanya Kita semprot semua Sampai celah-celahnya kawan Dan setelah Komoh seperti ini Lalu kita ambil tisu Kita lap dengan tisu ya kawan Kenapa kita lap dengan tisu Tujuannya adalah Supaya cairan ini merata di permukaan daun kawan Biarpun kita siramnya kelomoh-kelomoh Itu untuk menjaga ada bagian yang tidak tersemprot kawan Makanya tetap kita oles dengan tisu Yang bagian bawah daun itu juga kita oles kawan Karena biasanya itu ada spot hitam Itu atau bubuk putih kawan Dia suka bersembunyinya pun di bawah daun kita ini Makanya kita lap juga Dan untuk tanaman yang saya bersihkan daunnya ini kawan Ini adalah ID Rianita Dulu waktu bumi-bumi ini harganya lumayan kawan Tapi sekarang harganya pun terjangkau Sudah kelas semi koleksi harganya Bawahnya juga kita lap Dan jangan lupa di sela-sela Pohonnya atau bonggolnya dan daunnya ini kita lap juga kawan Karena biasanya itu bubuk putih Penyakit apa Yang kecil-kecil itu pun suka bersembunyi disini Dan menganggap ini rumahnya Dan apabila sudah bersembunyi disini Biasanya dia suka menempel Dan karena sudah menganggap rumahnya Dia akan menyerap nutrisi dari tanaman kita ini kawan Kita lap juga jangan sampai kita kelolosan Oke kawan demikianlah cara singkat saya dalam Pemakaian nim oil dan pembersihan daun kita ini Semoga video ini bermanfaat dan barakah untuk kita semua ya kawan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa seluruh daun kita lap Baik bagian atas Maupun bagian bawahnya Selamat malam